Halo semuanya, kembali lagi di channel Alwi Harsi dan kali ini kita bakal mereview sesuatu yang sudah beberapa kali saya review sih simak videonya sampai habis guys di tangan saya ini udah ada ini kalian bisa tau ini apa ini adalah waist bag alias tas gitu, tas lempang dan kita langsung cari tau aja ya ini udah jelas mereknya Rounds atau Rounds, entah ya penyebutannya apa yang pasti ini Onyo Double ya, dan disini ada hang tag saya kira ini ini warna buat apa, sticker, ternyata bukan ya ini hang tagnya Rounds dan disini juga ada tulisannya oke terus ini materialnya dari Bimo entah materialnya itu saya kurang paham ya tapi ini materialnya namanya Bimo dan di dalamnya ini ini katanya waterproof ya tahan air gitu kita lihat dulu ya di depan sini ada Saku ini currency warna merah risletingnya dan juga niat banget ada ini kelihatan ya ada Rounds gitu di gantungan risletingnya ini memiliki tiga komportemen ya ada tiga gitu ada di depan satu terus dua di tengah dan di belakangnya juga ada satu ini talinya juga ada bordirannya nah ini pah pengaitnya pengaitnya gimana ya kayak kurang sprek gitu gak kayak gimana ya ini denger nih kayak kurang mantep gitu kedengernya tapi ya melihat harganya yang di bawah 100 ribu ya wajar lah ya terus disini juga ada tulisan sejak 2018 dan disininya juga ada tulisan eh kebalik ya kayak gini ya Rounds oke sebentar oke disini juga ada lubang untuk sebentar lubang untuk jack audio gitu ya headset gitu ya buat kalian yang masih pakai headset berkabel itu bisa dimasukin kesini oke ini ada beginiannya variasinya coba kita lihat dalamnya di dalamnya ini orange warnanya ya ini orange ini dalamnya Thorin katanya ini waterproof terus kita buka komportemen yang gede yang di tengah ini ini dalamnya ini seperti ini dia itu memiliki sekat gini tuh ada sekatnya dan di depan sini juga ada sekatnya jadi dia itu ada beberapa sekat ya ada satu ini gede terus di depan sini juga ada sekat buat wadah apa gitu ada dua biji ini ya tuh terus di depan sininya kosong ini keren sih mirip-mirip eger gitu dalamnya ya kunyah saya yang belum pernah lihat review tas-tas eger juga kalian bisa klik link yang ada di atas ini nanti link review tas-tas eger nya bakal muncul disitu ya guys oke kita lihat ini mana tuh tadi ini kan lubang jack audio ini lubang jack audio tapi di dalam sininya gak ada lubangnya ini gimana ceritanya tuh gimana coba masukin lubang jack audio ini entah kesalahan diproduksi atau lupa gitu ngelubangin tuh ya ini luarnya ya dan ini dalamnya sama sekali gak ada lubang jacknya ini wow mungkin lupa kali ya pas produksinya dan di belakang sini juga ada partisi yang sama ada dalamnya juga ya dan disini ada sedikit busa ada busanya ini disebelah sini oke dan di ketiga resletingnya juga terdapat logo ini semua run oke kita bakal ukur ya ini kayaknya agak gede juga sih ya muat untuk lebih gede daripada waistback yang bikinan saya ini ini bikin sendiri ya bahannya dari denim oke beneran lebih gede sih ini saya coba ukur ya ini lebarnya berapa yang di atasnya aja nih saya ambil ukuran di atasnya aja sebentar nah ini 8 cm oke dan ini panjangnya saya ambil dari jahitan sini aja ya nih dari sini ini sekitar 39 cm kalian bisa lihat 39 cm oke ini yang di bawahnya ini sekitar 8 cm ya di bawah sini oke ini kayaknya kalau dibawa buat jalan-jalan oke juga sih muatnya banyak partisinya juga ada sekat-sekatnya ya dengan harga yang gak mahal oke sepertinya gitu aja ya review waistback rounds dari Alwi Harsi kalau kalian minat kalian bisa hubungi nomor WA yang ada di deskripsi nanti link pembeliannya bakal saya taruh di deskripsi juga dan ya gitu aja ya saya lebih Harsi sampai ketemu di video berikutnya di deskripsi